Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tetes yang pertama adalah Dewan Surya dan Tanfid Diyah yang pertama adalah Dewan Syuruh dan Tanfid terlihat ya? ya ampun beserta banon-banonnya satu yaitu bapak-bapak NU yang kedua yaitu Kang Mas-Kang Mas Ansor ibu-ibu Fatayat Muslimat Ibnu Dalah IPPNU dan tak ketinggalan kepada garda depan yaitu adalah Banser Serban di Banser diku tinggi watengeneki ini serban nangdure pundaki diya ini jadi Banser harus serban itu berikutnya Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada siang sore hari ini bersama-sama dengan para kiai, para habaib Para tokoh masyarakat Kulolan panjenengan setoyoma kempal dalam rangka peringatan maulidin Nabi Besar Muhammad SAW Ganti kinanjarwilujeng botan manggih alangan satu ngaling bunopo Beramiloh kesyukuran semoga kita ikra rakan sesarangan ganti wawasan tahmid Alhamdulillahirrabbil alamin Salawat adalah salamipun Allah Mungkin tetap atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya Pitulunganipun Besok wanten ing dinten kiamah Kan di pengajeng-ajeng muka-muka kulonjenengan setoyoma Yang kong ramuh Kagolong umat yang kong bademanggih syafaatipun Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Khadirat Rahimahkumullah Sambet tahunipun kulonjenengan sedoyong ngawon tenakan peringatan Ingkang pun wastani peringatan maulidin Nabi Besar Muhammad SAW Ingkang sawak semerbak sangat Wanten ing medsos Pilih peringatan ini ingkang leres maulidin Nabi Besar Muhammad Bukan peringatan maulidin Nabi Karena kalau hanya sampai kepada maulidin Nabi Maka berarti kelahiran daripada Muhammad diangkat menjadi Nabi Oleh karena itu yang pas Adalah peringatan maulidin Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kulonjenengan mengertos Bila peringatan-peringatan maulidin Nabi Besar Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam menikah Kandah ingkang somo tafa'ul Mendet Barokahipun sangking lelakon Setengah sangking menikah menawi wanten bayi lahir na wulan maulid Menikah dipun paringi asmo nganggi maulid Betleh? Surah Omaha Yang menjiak hondisi akan kehidupan Mulad Mulad-mulad turgedi Si nahi Ya dimana tá magu tempat Maksud Kehidupan Mu Ladi Berarti lahir dan mulab Surah dunia wanauis halipun akhirnya nekwetok jenengi maulidya enten temeriki maulidya Hai nek bulurah Sinten mau lidah wanten male Meladia dan ini sih ngerotok keren Meladianur Meladia ini diambil dari kata-kata milat maka kalau ada yang namanya hari milat yang kesekian artinya adalah milat berarti hari kelahi kelahiran paham yeh milat ini adalah hari kelahiran muloteng merikinikilah sejarahipun kata sehingga kata Putra Putri Kulopan jenengan sedoyo engkang pun was tani utaidipun paringi asmo nganggi jeneng-jeneng wulan maulud dan g-pon lajang selajang iphone kulan jenengan sedoyon iki peringatan maulid dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Niki engkang kita betahakan gemeniko semangat tipun supata senopo supata sekulapan jenengan sedoyo Niki wawu Anggeni pun pada mahabbah melahirakan raus cinta kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan maulid besnabi Niki Insya Allah cinta Kulopan jenengan sedoyo badai meningkat amin Allahumma amin makanya ada yang namanya peringatan hari pernikahan ini sebetulnya juga bermanfaat untuk nopo nganyarake nyemangatake cinta seorang suami terhadap seorang is istri Niki tinggi atan botan isok peringatan hari nikah nih orang no yo orang no Oh nek peringatan dino kelahiran ke oke ngebeten nek coro jaman bian mbah mbah kulon jenengan Iki mau ngadak kising di arani brokawan nopo pak Oh malah leres jenengan brokawan brokawan iku ujuti sego dikai jangan tumpang ke nangduur cowek ngebeten Hai Niki diundang kekiwotengen konpodondahar inti nasi jimung arp nyewun selamat nanger sana gusti Allah wasilah lantaran mawi soda-soda kau ngerti ya sebab asoda kotu tatfaul balak bileh sodakoh niku bisa nolak pinten pinten balak ipun gusti gusti Allah Pramilomonggo peringatan niki wawu mugi-mugi kulon jenengan pun tepiakan saking sedoyo balak kulon jenengan sedoyo pun wilu jengakan saking sedoyo musibah kulopan jenengan sedoyo mugi-mugi pun angkat derajatipun dening Allah dipun paringi panjang yoswa engkang barokah dipun paringi rezeki engkang mimplah-mimplah dipun paringi putrawayahipun sholihlan sholikhah akhiripun tandurani pun mugi-mugi tipun paringi keketlan berkah amin Allahumma si nao somo som baku kolowi doang sal artono pembuatan Alhamdulillah panjang baku niku angel nge angel genkulon iku enten singgara baku pasmong som baku sing jenengane yasinan pray sing jenengane muslimatan yopray sing jenengane tahlilan yoprayi mung arep ngarap mbakku tekan giliran sing akhir kalau ingin niki enten mendung enten jawa niki doa rebutan leh arep ngentasi mbakku nganti seorang ibu dari kamar mandi pun tidak mempedulikan pakaiannya mau nganggu anduk tok metu ngangkati mbakku mergane dino jumat bapak-bapak nang masjid gedo jumatan imam mewis mulai rokat sing awal Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim langsung trotak-trotak-trotak-trotaknya teniki bubar kabeh kari imam etok tambah dikitil Hai jari imam iqim basa assalamualaikum quraono uang ngonolong ini orang ngerti jebuleleh sangking pentingi arepoto ngentasi Hai pas ngentas Simba kokoyong ngono iku ano ibu-ibu nguh anduk toh iku bisa nyunggi nemerigen akhirnya nyuwontulung dikiron darani kabotan mergoleh mandek jebule ngumpit andu e-mergo arp ujul lelung ini diri dia Allah akhiripun sindho nulungi jebule darani kabotan jebule ngoteniku kasusipun Alhamdulillah ayo Alhamdulillah war rezeki aja yang beribu nyenangkan nih langatan-ngatan meniko nuduh hake yang pentingnya koyo ngopo le arp golek rezeki sing supayane uripe bisoh tumoto uripe iki mau bisoh jejak angkianipun ngeragati anak lanwaya meniko saget sukses ngatan nge ye Sinau so tereng jawa neng banyu neng buntu metes dugi meriki Hai ikutomoto nih roto min kita coba temawan malahra karu-karuan jadi nah niki Monggo kulon jenengan nembeke mawon menangis sing jenengane bencana alam wanten Sulawesi yang menikau leresipun wanten donggala wanten sigi dan sekitaripun menikau kata tiang-tiang ingkang ahli ibadah, genderek, kenging tsunami okeh wong-wong sing apik sing ahli sholat, ia melu kena tsunami nikim botan ateges gusti Allah tegelan tetapi disini dipun ngentika akan naliko gusti Allah paring sigi bencana kanggo setunggalipun tiang ingkang maksyiat sing maksyiat kwe mau kiwotengene doluah luweh mula wong-wong sing nang kiwotengene melu kabe dan ini sebab nopo sebab temeriki niki dipun ngentika akan imam ghozali ngentika akan sebab laak arrobu wong-wong sing ono nang kiwotengene urapodo merengut naliko ono siji maksyiat sing ditindaki maknane naliko merengutnya uran jengkeli ning sak mboten mboten ikulon jenengan mboten setuju kalau maksyiat ini meraja lela saapes-apes wong nolak maksyiat yuk iku mau kanti ati ingkang mboten seneng ati sing ura setuju ngerti nipu ojoko malah ono maksyiat ayo luweh urusane dewe dewe niki ampun justru nanti kalau ada musibah yang datang maka kita pun sudah otomatis akan kena milo monggo kangge nolak musibah-musibah ingkang ngatan menikon dari daipun Allah wadun surat al-imran bismillahirrahmanirrahim insyaallah ayat 30-31 kuntum khaira ummatin ukharijan salin nas linnasi ta'muruna bilma'rufi anhaunanil mungkar anda semua kita semua ini adalah umat terbaik kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kita itu dilahirkan kon manfaat kanggo menung soliani niki kulon jenengan gadai tugas ngemeni ko amal makruf nahi mungkar tegesipun nopo tegesipun kulon jenengan iki mau purun siar kebagusan lan nyegah kemungkaran mulone ono salah sui jine masyarakat iki kok nindak kemaksiat sing bahayani kulon jenengan sing duweni sungu kudu bisoh ngelok kebiliat nganggu kekuasaan ipun gunake tangan ipun mulonek tugasipun apara desa nge biliat dengan kekuasaan dengan jabatan nipun ini berkewajiban untuk amal makruf nahi mungkar lanek koyok kulon jenengan iki ora usah biliat krononek kulon jenengan ngutangan biasanin nimbul kebahaya mula kulon jenengan bil kolbi iki termasuk at aful iman luweh apes apes iman ngatan nge tunga ake ojo disengiti kulon jenengan ojo melu seneng naliko ono maksyat ning sedih senajantau kulon jenengan durung bisa ngelok ngatan nge pon siji pengkali hipun kulon jenengan niki waw kepengen uripe mulyu kepengen uripe ikimau tumoto ikimau ikimtu kulon jenengan inggang damel ukuran meniko materi materi kulon jenengan sedoyan iki waw sing dadi ukurane uwang muliolan orane sebab panjen wong uripna masyarakat iku ngendigane sahabat ali ketitipan telung berkorok sing bisong dadagi menung sama mulyu siji wong sing ketitipan ilmu pengpindu wong sing ketitipan bondo pengtel lune yuk iku mau wong sing ketitipan pangkat utawa derajat ngatan nge jadi wong di ilmu wong dueni bondo lan wong sing dueni jabatan atau pangkat nikin jenengan milih bundi coba milih bundi ilmu harta jabatan mana yang anda pilih pilih kb cerdas jenengat lan lagi lusa iku iku sing jenengan bondo wis kaya jaman biat nembian kukurang bondo kurang papan kurang pangan pijaman biat nek sakniki wis murah nek biat kulonjen engan urib iku mau ngoyak pangan nek sakniki kulonjen engan urib di oya biat anak anak akasing donyolong nongko akasing donyolong babal akasing donyolong telong loh oke berarti ngakoni ini mbak teniku sangking orang anak pangan sing jenengan mak ini ngelipet hurung mateng wis dinten ini di pinggir mak banyu di okeh keng kok jikok tajine mak ini jaman biaya akhiripun ini makin mateng ini bareng bareng seketika sak ceting langsung ambles kue ne harap mangan kon kerja di se saat ini anak anak kulan jenengan setoyom masya Allah sing jenengan harap dulang dioyak ke metu bocah dulan nanti dikintil no doyak rono dikintil no wis koyong ngunung gari amlo isen jaluk syarat mak neng gersa peluan se wu mak jajalah rupi nge badan tetapi kengeng nopo wong bian sing kurang pangan kurang sandang kurang nopo kurang sandang kurang pangan kurang papan ke jaman bian wong tentrem tentrem urak koyong saiki w sukeh pangan sukeh sandang tetapi kengeng nopo wong wong ikau rap dhoten tentrem rumang sane susah banget wajani sing digolei opo ayo narep golek pangan nyatani jenengan doyak pangan ngebatan golek sandang jenengan saniki dioyak sandang jenengan badin nger saiki sandangan pun murah nganggu sangat ting para aniko untuhan ting temang gung yuk untuhan ting nopo wong ikau luwih mumet saiki dibanding karu wong wong biar sing gula ini ku nopo ayo jawab saiki sing golek inopo ayo nah niki gaya hidup oh gembatan luwong kenggerus melayu nang gaya hidup weneh rezeki sing okeh suranyukupi mula sing sopawong rezeki tambah mimplah mimplah jabatan pun tambah soya duwur ilmu tambah soya masyur tetapi dia tidak semakin dekat dengan Allah maka jabatan harta benda dan ilmu itu tersebut yang akan menghancurkan anda sendiri mula ayo sing duwe bondo darah no dajok no kanggu berjuang iki mau goli ikla ikali matilah contoh ini kegiatan ngkoyong menikah kita dukung bersama sama sing duwe ini jabatan uko mekatan kanggu amal makruf nahi mungkar ojo malah sak wali eko yosa iki okeh jadi amal mungkar nahi makruf ini bahaya niki sing duwe ilmu yang ngono kudune kanggu berjuang ojo kok malah ilmu semakin mazhur justru malah untuk mencari harta benda niki akhirnya ngelak nanti marang wong iku mau saya gati faham nah pramila semoga niki sesarangan kulon jenengan sedoyotak buktek ake saiki jajal kulon jenengan iki maulak wong wongi pancendo sukeh materi nek sak niki sukeh bondo sukeh mboten sukeh mboten sing muni sukeh tenanan tak dunga ake jenengan sukeh bondo sing murah patio tenanan yopas pasan lugem mboten sukeh bondo sing berkah sing manfaat kanggu nyukupi keluargane langkanggu li'i la'i kalimat ilah ngeluhur raken agami nipon gusti gusti Allah enggak sesarangan sholawatan genu sholawatan apa kang ini grup rebana saking punti oh campur sari berarti iswe lagu campur sari ini kita serakalan saring-saring ning jumeneng ngkonewis jumeneng ngoteniku njo ono serbane pak kaji arp lewat orang ngerti serban ke arp apa orang ngerti ning genai nek kulonjen dengan sedoyok ikimau panjen peduli sangat kanggu siar agami islam ayo bareng-bareng urak kudu okeh sim mesti ikhlas senajan tomong satu sewu asal ikhlas nikulangkung utami daripada sewu ning merengut luk luk badan ampun mong serakalan siap pake dompet jenang dompet di sini rapopo tukotok kengot sak dompet samun ge ge selu'ala nabi muhammad enggak serakalan gtg Allah ya nabi salam alaika ya rasul malai kaya habib salam alaika salam alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika acara salam alaika alaika asara alaika alaaika alaika alaika kata batin habudur mislana muslikha alaika alaika kaya Ya Nabi, salamu alaika Ya Rasul, salamu alaika Ya Nabi, salamu alaika Salamu alaika Ya Nabi, salamu alaika Ya Rasul, salamu alaika Ya Nabi, salamu alaika Ya Rasul, salamu alaika Ya Rasul, salamu alaika Ya Rasul, salamu alaika Ya Nabi, salamu alaika Ya Nabi, salamu alaika Ala jannatu wa na'imu haasa'atul lima yusunyi wa yusallimu wa yubarik alaih Hadirin hadirat rahimahkumullah Alhamdulillahi rabbil alamin Kita sudah berbuat Mbah sepirora ngerti Intini gusti Allah sing nyadet Ngerti ya Kula yakin Napa sing kulonjen dengan dalge kolowaw Niki insya Allah Piwalesi langkung kadah Mesti bakal ditikel-tikel ke dening gusti Kula namung ke mutan ngetikanipun gusmahin tegalerjuk Bileh sing sopowong ngegelem ngetok ke bondo Syukur okeh Siti yora popong panjen kekuataneh Ning kok kanggu liik laik kalimatilah Mesti bakal Niki malah sunopo al-maghfurlah gusmah Niku sumpah Demi Allah Bakal dilipet-lipet ke dening gusti Allah Yusmugi-mugi mawan niki Bikantu doa menikah Amin Allahumma Amin Hadirin khadirat rahimah kumullah Mau lu daningkangkulopan jenengan sedoyoprengeti niki waw kudunduenilabet Niki ngaji ngantos demuki jam sekawan nge bu nge Saan niki jam sekawan kirang sedosomenit Eh Oh kebantaran kan pulau berarti niki Nih tumuki jam sekawan Pokoknya siap mawan niki kantun sing akhir Pokoknya sing mesti ono labeti Sebab nipu mawan sing kulon jenengan tindakan Niki ni ono labet asaripun Insya Allah sing diarani manfaat Hadirin khadirat rahimah kumullah Yang dalem kulon jenengan pemerenggeti wiosan dalem Sering kita waw senaminipun albar janji Niki waw ngatos atos naliko sing pertama Iki mau naliko maos dumuki wacan alquran nipun Sebab ting albar janji niki enten dua ayat Sing minongko iki ayat alquran Turnek isoh sing moco pertama Iki mau golek na wong sing pancen bener-bener Bisoh moco Mungguh tajwiteh Lan mungguh mahroji Uang denes atrasipun sing rodo grawel grawel Uramasalah Nenek orang ayat iki mau Diusaha no kudu tepat Siji aljannatu wa naimu ha sa'adun lima yusaldi wa yusallim wa yubarik alaih Ki ayat alquran Kudu bener Ping bin do neb Langkot deja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma'anittum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufurrahim Inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaih wa sallimu taslima Niki ayat alquran Iki uraqno ko njok si mela Lakot lakot ja'akum rasul 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 lumin angha niki Nenek atiri lu rapopo Wa gana sallallahu alaih Sallallahu alaih wa sallam Nah ini ura popo Nenek ayat alquran ini diusahaki ojo nganti salah Ini uraqno setunggal ini Mulai sing pertama sing kon moco sing mpun langyah Ngatain Nenek Singpun langyah Pengkali hibun nyewon sewu Nalika kulon jenengan sedoyo ikimau domugi srokolan Napa pak Nenek padahal sing bener ya asrokolan jani Di arah ini serakal ini mergane wong jawa ini panjang ngunuku Asli ini asrokol badru alaina Ilat jawa asrokolan Kok abut ya Serokolan Ise abut Serakalan Niku sangking asrokol badru Niki nali koju meneng Tulung ojo dong golek sendenan Wes tobat nanya Nguruh menik giliran arep serakalan Woye melu-melu jenengan joran Nguruh arep serakalan ngadeknya teniki Wah wis uke sing nang atini Wah spayah nekoyong ini Wis ngadekir koso Akhirin golek sendenan Taukah anda Di balik berdirinya anda Di saat anda membaca sholawat nabi Ini adalah beliau nabi datang Ruhnya beliau nabi datang Di majlis-majlis yang sedang mengadakan asrokolan Dan salamnya kita Oleh Allah Niki Wawu Beliau nabi dikasih kemampuan untuk menjawab salamnya Mulau nek kulon jenengan kerawan wong sing Mulyo mungkuh ilmu agomo nipon Niki ora popo kulon jenengan berdiri Niki terus dicucup Niki diperbolehkan Tapi itu karena ilmunya Niki 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 di jenengan dirawi Pak Bupati Mawon jenengan berdiri Niki bata Rawoh Pak Lurah Halih Bu Lurah Jenengan berdiri Pak Gubernur Rawoh jenengan berdiri Masa beliau nabi yang datang Kita tidak berdiri Niki di jenengan berdiri Niki di jenengan berdiri Disinilah di saat kita itu Asrokolan bayi Keditokno Nih bata Saya perlu apa Saya perlu Ben Oleh Menikolabut Asaripun Nuripun Ganjeng Nabi Mulu Tola'al Bantur Alain Niki Pasrawohibun Kanjeng Nabi Di kota Madinah Niki Anak Kulonjengan januraku Dubai Sesuatu gede-gede Niki Jadi rapopo cepat Kisirai Buka PCC Didoni Jadi rapopo jalan Nenek Nenek Kanjeng Nabi Nenek Anak Nenek Nenek Dan yara ampuh Nih Nenek 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 InsyaAllah Berkahipun Katastin Mereka Majlis Dimana kita membaca sholawat Maka nur beliau Nabi datang oleh Allah didatangkan Dan di saat itulah Maka seluruh salam kita Dijawab langsung oleh beliau beliau Nabi paham yang ketiga kalau Al-Quran tidak boleh tapi kalau Al-Barjanji ini adalah si'ir maka tidak apa-apa contohnya saat ini TV angkot jadi sepikin yang saya single melihat TV sayair обkaya tadi saya ingin tegung awan ini saya ingin tegung awan ini tidak saya ingin tegung awan ini terhiasat TV saya ingin tegung awan ini saya ingin tegung mereka sebagai saya inginобрv berhari trash untuk menangيرة lagu saya ingin tegung awan ini saya ingin semakin oleh TV tangkot TV angkot Woli Tel Mostafa Nggak ada ini Terus ini pun Nggak ada ini Ini ada ini Asrokolan di wajah Ini ada yang menonton Panci ini Sang jenang ini Menangke lagu Pancian wong bian Ini kuda menangke lagu Ini Ini nanggune Al-barjanji Orapopo Ini Al-Quran Ini orang Orap Orapoleh Nggak ada ini Nah ini Yang penting Kulon jenengan ini Tidak ada kanti ikhlas Sebab keikhlasan ini Tidak ada kunci Kulon jenengan Anggani pun Bade pikantuk Rohmati pun Gusti Allah Ada cerita sedikit Bu Pak Niki dari kalangan Orang-orang yang Memang benar-benar Mukhlis Hanya satu Saja Amaliyai Bisa Kanggu Pitulungan Nalikopi Ambaikepepet Contoh Zaman Kanjeng Nabi Rumian Pendingan Tiga Akan di setiap Hadis Cerita-cerita Para Mukhlisin Wang-wong Singpodo Ikhlas Ada tiga Orang Yang sedang Berteduh Di dalam Gua Akhirnya Pintu Gua Tertutup Oleh Batu Yang Besar Ngibatan Di saat Inilah Sampun Pak Mpun Sonten Alhamdulillah Kita syukuri Infak Selapanan Kali ini Terkumpul Yaitu Infak Sebesar 1.468.700 Rupiah Alhamdulillah Amin Yang Orang Telu Sing Nang Jero Gua Akhirnya Nang Jero Gua Gak Grimes Malah Pintu Gua Ketutupan Watu Sing Gede Jenengan Watu Karung Yang Watu Gede Sak Karung Nggak Udah Jenen Watu Karung Niku Nutupi Pintu Gua Sing Ngobong Telu Ke Rabi Sometu Mula Salah Sijine Satu Masyarakat Harus Mencontoh Ini Karena Disebut Masyarakat Ini Adalah Dari Kata-kata Musarokah Wong Sing Podo Gelem Kerjasama Wong Sing Podo Gelem Tulung Tin Nulung Wong Sing Podo Gelem Peduli Satu Sama Yang Lainnya Itulah Masyarakat Jadi Masyarakat Ini Bahasa Arab Dari Musarokah Sekutonan Maknanya Peduli Saling Tolong Menolong Dan Lain Sebagainya Ini Kalau Masyarakat Harus Mencontoh Kisah Niki Wong Telu Iki Mau Nang Jerog Gua Singkat Cerita Raiso Metu Akhiri Kebriya Karu Kebriya Tengah Gowis Ditok Ke Ora Ono Sing Bisong Geser Akhiri Wong Sing Pertama Nikit Tawasul Nganggu Amal Soli Piyamba Ipun Apa Amal Solai Wong Iki Mau Piyamba Inyu Munajat Datang Allah Ya Allah Gusti Kulang Gadai Wong Tua Loro Sing Pun Bikun Sangat Kulang Ngalah Kebujo Ngalah Keanak Menting Kewong Tuan Kulang Gini Pun Ngopeni Anak Karubujo Takkan Melun Jogo Suatu Saat Saya Pulang Dari Hutan Mencari Kayu Melihat Orang Tua Saya Kedua Duanya Telah Tertidur Dengan Pulas Pulask Apa Am Am Blek Am Blek Ini Apa Nyenyak Nyenyak Ini Apa Ayo Am Blek Lih Ben Ojo Nganting Ganggu Anak Karubujo Nge Ojo Seru Seru Melaku Sing Alon Alon Wai Akhirnya Bapak Iki Mau Mersusu Seng Kone Sapi Sawi Sidi Persusun Wadai Gelas Digodok Sawi Sidi Godok Disuguh Kenang Pinggir Wong Tua Loro Seng Sari Niki Wow Esuk Esuk Subuh Bia Mbak Ipun Wung 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 Enten Susu Lajeng Ngunjo Demikian Teng Ngotan Iku Oke Nolo Tadi Akhir Niki Bia Mbak Ipun Njuun Dateng Allah Ya Allah Gusti Kalau Memang Ini Menjadi Amal Satu Satunya Amal Saya Sing Pancen Krono Jenengan Saya Tawassul Ya Allah Mugi Panjengan Kersong Mbika Aken Watu Menikah Krono Amal Saya Nikul Dateng Tiang Sepuh Kali Hipun Bergeser Batu Ini Tetapi Hurung Sedeng Kanggu Metu Gek Mbuka Sidi Ya Niki Ora Cukup Nangkini Arap Nolak Bencana Ngolek Keselamatan Kok Ming Ditugas Kiki Ya Ini Tok Kira Cukup Maka Harus Ada Kebersamaan Kekompakan Saksampunipun Ngaten Lajeng Watu Geser Niki Wa Unyum Cewu Gilerane Orang Yang Kedua Yoke Cahnom Noman Niki Gandeng Ngurung Geser Dene Wisentek Amal Solie Lajeng Gentian Wong Sing Sijinang Pinggiri Ya Allah Gusti Kulong Ngadai Amal Saya Engkang Kulong Tujuh Aken Namung Kronopan Jenengan Amal Kulong Niku Nate Kulong Lamar Wong Wedok Sing W 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 Sangking Ayun Lata Di Wah Yunepol Leresipun Putra Sangking Paman Kulopi Ambak Apa Oleh Ngebek Putra Paman Ngebek 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 Ditolak Mentah Mentah Loro Atine Kulok Kulong Ngantir Gone Dukun Kono Dukun Kono Wong Jare Cinta Ditolak W Dukun Ber Ngebek Ngebek Ampuh Ampuh Ngebek Akhir Salah Sijimong Sawong Wedo Iki Mau Kepepet Utang Akhir Tekoteng Gineku Laya Allah Arminjem Duit Satus Rumpuluh Dinar Nek Saki Sekitar Satus Rumpuluh Ewu Matan Nge Nge Dane Arminjem Duit Iki Mau Tak Kaisyarat Sarat Tidak Jai Turuse Wengi Gelem Opa Orang Nge Iki Potong Nge Wong Gine Nda Ono Sing Otan Iku Eh Alhamdulillah Orang Nge Dengan Imbalan Uang 120 Dinar Tak Nge Pening Dengan Imbalan Tidur Semalam Bersama Saya Akhir Wong Wedo Nge Wis Kepepet Utang Tenan Akhir Wra Bison Nolak Nge Wra Bison Nom Wist Komen Nganut Nah Wong Lanang Sekoyok Kucing Tidak Mis Mis Saya Mangkat Nge Paten Tuh Mungkin Titi Wan Cine Puncak Puncak E Nafsu Niki Wawong Wedo Kwe Mau Nge Lek Mas Jangan Kau Lubangi Cincin Yang Bukan Hak Mu Nge Akhir Wong Lanang Iki Mau Spontanitas Niku Kaget Langsung Ini Akha Fullah Kulawet Dimarang Gusti Allah Melayu Kiprat Ura Sido Dikarap Alhamdu Kipong Wedok Koyong Nge Seng Ampo Nona Wong Lanang Macem Macem Dingo Ten Niku Dilek Gusti Allah Moh Merisani Mas Ura Malah Hoyo Mas Ra Uwong Yong Wah Bobrok Niki Loh Niki Akhir Ngatan Meniko Ditinggal Lungo Duit 120 Dinar Iki Mau Dikhlas Nomino Kodati Sedekai Akhir Biambaya Mengadu Datang Allah Kalau Toh Memang Itu Menjadi Amal Ikhlas Saya Karena Engkau Ya Allah Bukakanlah Pintu Gua Meniko Akhir Geser Malik Rek Nih Tetap Isih Durung Kenonggo Metu Kenonggo Metu Sirai Nih Awak Medun Hurung Isah Metu Krono Menung Sobito Karuku Kucing Nek Kucing Kapan Dase Isah Melebu Kusak Buntut Buntu Teb Isah Melebu Analah Nek Menung Soora Kudun Bokong Isit Nek Menung Sob Pemenah Ibu Ibu Melani Zaman Bian Ada Maling Kok Mening Gashir Ura Nondas Isik Mesti Bokong Isik Lugin Badan Nyate Paklik Kulon Nate Ada Maling Gashir Bokong Isik Bosa Melebu Dicuri Awu Anget Nang Pawon Kelabaan Langsung Melayu Nang Pawon Ini Nih Zaman Bian Nek Kucing Ngor Kapan Dase Wisa Melebu Buntut Buntut Bisa Melebu Menung Sombote Menung Sonik Gendasi Tok Lenggak 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 Nget Meriki Dering Nah Akhir Iki Wong Lanang Iki Mau Sawi Sing Aten Biambah Ipun Lajeng Nyuhun Dateng Allah Bergeser Lah Batu Ini Akhirnya Terbukalah Neng Urung Isong Gometu Terus Terus Orang Ketiga Niki Terakhir Niki Nyempur Nake Ternyata Wong Iki Mau Seorang Bos Mempunyai Begitu Banyak Karyawan Ada Satu Karyawan Yang Tidak Pernah Mengambil Gajinya Akhirnya Karyawan Iki Wau Minggat Ura Pernah Runo Akhirnya Gajinya Deneng Bos Iki Mau Dikelola Jadilah Beberapa Nopok Kambing Kalian Unto Sing Luar Biasa Akei Kronowis Onorong Puluh Tahunan Jadi Dikelola Ngo Modal Ngo Koke Kambing Karo Unto Akhir Dadi Oke Sawise Dadi Oke Iki Mau Wong Ketekong Arep Jalo Gandeng Bos Jujur Mbyen Kae Modal Sing Kudune Gajinya Sampayan Ura Jipo Tanggo Modal Akhir Wist Dari Wedus Karo Unto Jumlah Satus Dijikok Kabe Si Jiwe Ura Ono Sing Ditinggal Nik Bos Ikhlas Kira Kira Ono Puran Nangkini Sing Komun Ura Ono Jangan Dipacul Kisah Wai Kurang Sidik Wai Om 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 akhirnya ikhlas, bos ini mau saya wisi ikhlas, ya Allah kalau memang ini saya tujukan kepadamu hanya untukmu, ya Allah setiap saya berbuat baik saya tidak pernah memandang siapa yang berbuat baik, tapi selalu saya kundurakan datang panjenengan ya Allah, ikhlas namun krono panjenengan, seketika batu itu terbukalah dengan sempurna, ketiga orang tersebut bisa keluar dengan selamat, Alhamdulillah begitu juga gambarannya bagi satu masyarakat kalau orang-orangnya yang latar belakangnya beda yang mencari tujuan untuk mencapai, untuk mencari keselamatan maka kebersamaan itulah yang akan melahirkan satu kekuatan oleh ridhani gusti Allah ikhlas terima kasih terima kasih maka kebersamaan dengan kata sengatan menikah ini termasuk peringatan maulid ada lagi peringatan esraq mi'raj ada lagi peringatan-peringatan hari besar yang lain ini adalah sudah disetel wis diatur di ning poro ulama-ulama jaman kuno sholatlah anda sebagaimana yang anda lihat waktu saya sholat ini beliau nabi bukan berarti jokulon jenengan ke sholatnya langsung nyontok kanjeng nabi ini jokulon jenengan kesang ora bareng karu kanjeng nabi mesti ora iso mesti ora iso gelem ora gelem kulon jenengan dere kanjeng nabi kutun dere poro sahabat dere poro sahabat wis ora menangi meneh akhirin dere poro tabiin tabiin kulon jenengan batun menangi akhirin dere poro salafu sholihin salafu sholihin kulon jenengan wis ora menangi meneh akhirin dere poro ulama ulama poro kiai itulah surujud dunia ini menjadi lampu dunia di pari lamun ora ono ulama nyewon sewo niki kulon jenengan gesang nang pepeteng orang ngerti nti sing halal nti sing haram nti sing batil nti sing ora nah niki milo kan tiwontenipun poro alim ulama niki kulon jenengan saat niki wis ora perlu ngoleh ilmu sing anyar cukup menjaga dari ajaran ajaran poro wali poro alim ulama terdahulu cukup untuk mengawal saja untuk mensiarkan wis ora usang gawi sing nyar sing model model inilah yang dibawa oleh ulama kita khaterutus seh hasim as'ari pendiri dari pada nakhdotil ulama mbah Ahmad Dahlan mbah Ahmad Dahlan mbah Ahmad Dahlan kok enggak ada yang disebut kiai haji nah niki dulu bagus seperti kita juga oleh karena itu kebersamaan inilah yang harus kita jaga toh kalau memang kita itu bersama-sama dalam satu akidah monggo kekuatan ini kita jaga bersama-sama nika panceng beda ya saya ini dijaga ukhwah islamiyahipun nika ukhwah islamiyah agamanya kok ya beda ya dijaga ukhwah wataniyah ya itu mau seduluran saktanah air nika saktanah air hurung bisa dijaga ukhwah basariyah pododini menungsoni inilah pegangan nakhdotil ulama bertoleransi kepada siapapun yang ada di sekeliling kita hadirin hadirat rahimakumullah terutama bagi para ibu-ibu fatayat muslimat generasi pemuda ansor dan ibnu IPPNO nya ini harus dipegang kita disini adalah termasuk cabang dari sebuah pohon yang besar yaitu nakhdotil ulama niki jelas-jelas hanya tujuannya itu untuk menjaga kesatuan NKRI sebab apa kulon jenengan uribnang Indonesia keuraming butuh iman toh ning butuh aman ngebatan saat niki iman ning ura aman kapan jenengan iso shalat bian wongke dantwe iman ning ura aman dos shalat kek sujud jengking ono suara tembak saono suara bom akhiri melayu kado shalat kado nopo wiridan akhiri ono penjajah tekong go tengdo melayu akhiri shalate donang alas ngebatan ikindu ini iman ning merga ura kata aman ono sing aman ning uran dueni iman ya iku mau negoro negoro lio sing non muslim kudene dikai kemakmuran dikai keamanan tetapi uran dueni iman uripe adoh songko akhlakul karimah akhiri ting merikoniku wau kata sing jenengane bencana na'udzubillah himing himing talib di kalifornia berapa ratus berapa ratus hektar ribuan bahkan yang namanya hutan niku terbakar sulit untuk dipadamkan baru-baru ini di tanah jazirah arab sing wis ono atusan tahun rapernah banjir sakniki ni bu banjir mobil-mobil do kalur ikijane alamat opo raja ngata niki wau nek kulon jenengan kepingin birso pak bu saknler si sing jenengane cepak marang gusti allo ke uraku duong sing namka neng sing cepak wong marang gusti allo iku ainda sujudi hi iku akrabu niki mau ainda allo wong sing naliko sujud wong sing paling cepak marang gusti allo nah niki loh mula monggo sujud niki paling cepak sehnawawi al-bantani salah satu ulama dari tanah jawa yang pernah diundang ke mekah untuk dimintai doanya karena seluruh ulama mekah madinah gak ada yang terkabul doanya disaat itu sudah tujuh tahun eh pintan tahun lima tahun gak pernah udan akhirnya ngaturirawo sehnawawi sehnawawi disuni doa ini nam pinggir ka'bah akhirnya ting mriko nungo ya Allah gusti nganggu basa jawa sampun dangung botan jawa kulonyuun jawa ming ping tigo langsung udan niki niki ulama Indonesia ulama tanah jawa niki lajeng bakek kuburan-kuburannya para sohabat para keluarga nabi nikim bian tau Arab diratakan dengan tanah akhirnya khaturatu sehasim as'ari rawuh merikok akhirnya mengadakan yang namanya apa kerjasama dengan kaum-kaum si'ah dan lain sebagainya terjadilah perdebatan akhirnya dimenangkan oleh khaturatu sehasim as'ari bakek yang ada di Mekah sing bian Arab digusur saat niki masih tetap jadi makomporo awliya alhamdulillah niki nuduhki kalau ulama-ulama kita itu bukan ulama sembarangan ulama-ulama kulonjenengan orang ulama sing sepele Indonesia merdeka itu bukan karena pucuk ataupun peluru yang dibawa oleh tentara bukan karena nuklir karena memang belum punya nuklir sehingga namanya tidak ada yang ada ini menurutkan dari serta bagi saya membawa saya dengan saya dengan kita yang berlebihan orang-orang berlebihan itu tidak ada yang lain tidak ada yang ada ini kita nonton berkumpul saya saya semua untuk diandalkan ke Indonesia kecuali hanya satu mujadae kecuali hanya satu doa semua alim ulama termasuk ulama kita yang ada di paraan al-maghfurlah simbah kiaisubahki mula simbah kiaisubahki sedang diusulkan untuk dinobatkan menjadi pahlawan nasional karena apa? karena dengan bambu runcengnya itu ternyata bisa mengalahkan nuklir bisa mengalahkan bom atom bisa mengalahkan brem dari sekutu Belanda ini hanya buco bring ini kumbah kiaisubahki dong dongong mawan muka-muka ini manggih estu bisa pikan untuk penghormatan penghargaan yaitu menjadi pahlawan nasi nasional minimal temanggung lanjut di ap-ap nah ini niki dongong makasih jenenganeh indolabawasanya Indonesia merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang pertama di UUD 45 orang kok berkat nuklir koyokorut boten karena berkat brem, karena berkat bom juga tidak, tapi ini karena doanya poro alim ulama kalau panjen dengan sedoyo diakui ataupun tidak tapi ini jelas berkah utawa doanya poro alim ulama maka kita diberi satu penghargaan oleh negara yang dipimpin oleh presiden yaitu HSN Hari Santri Nasi Yonal karena dulu memang santri-santri bersama alim ulama itulah melawan penjajah-penjajah Belanda, Niki Mawidongani nah Niki loh Jenderal Sudirman itu dengan membaca tasbih di saat sakit pun tetap membawa tasbih dengan berwiritan yaitu Subhanallah 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 Loh Niki loh Niki kulonjen dengan kudunia mengertos sejarah ngatan wong temanggung Indonesia Merdeka itu bukan karena hebatnya sebuah nuklir hebatnya sebuah bom tetapi karena doanya poro alim ulama kulopanjen dengan sedoyo mula monggobu pak saat Niki kulonjen dengan joko nopo sing dati kersani ulama kulopanjen dengan sedoyo langkung-langkung simbah kiai hasim as'ari simbah kiai wahab hasbullah Niki sing rumien namung mendet silo diuntal kiai dati bom nikumbah wahab hasbullah nikmbah kiai subuhi ngolancipan pring ono montor mabur dajungi kobong munturi mabur ngebatan nah Niki Niki sangking hebat sangking cepa emarang gusti gusti Allah inilah yang harus kita jaga bukan mencari yang baru tetapi kita cukup meneruskan apa yang menjadi wasiat ajaran-ajaran beliau di masa sugengipun setuju Alhamdulillah menawingatan berarti kulon jenengan setu yoniki waw terus sake sing jenengane mauludan sing jenengane sadranan nek sadranan perlu tak terangke sing saya sadranan kue mau ojongan tinggawi bucu ojongan tinggawi ambeng kok dipasang nang gua utawa dipasang nangisorwit ringin nikumusrik nek jaman biyan panjang ke atas sing ngoteniku tetapi niki saksampune walisong niki wawrawoh dateng tanah jawa khususipun umumpun Indonesia maka diluruskan sing diarani diarani onopo sesaji kue urakeno nek dimubadhir kue kudune priyek tetep nggawe sesaji neng sakwi sedati dikepung bareng-bareng kue sing diarani am ambeng ambeng aslin sesaji tetapi sudah diluruskan oleh wali wali song ngerti lho nike mula ngepung kue berkah ambeng niku wali song padahal wali song niku didominasi oleh dari negara china lho kenapa china yang ada di temang kuk sidi islam ternyata bos simbako yang ada di temangkung dulunya itu adalah wali yang namanya simbah kiai magok kuan maka mbak kukuhan itu aslinya namanya magok kuan iya china itu belum siapa lagi wali sunan bonang itu juga china maka dulu beliau nabi utlubul ilma walau bisin tututlah ilmu walau sampai ke negeri china memang china di saat itu sudah mencapai bucaknya dalam ilmu pengetahuan mula wong china pinter-pinter wong pinter karena wong bodoh berbeda lagi berbeda melaku yang china harus berbeda cuk 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 berbeda terus berbeda terus berbeda terus berbeda 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 cuk cuk seharga seharga berbeda harus melakukan yang ngerti nge-ngerti nge-ngerti mau jalan nge-ngerti 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 rodo tanda tanya nge-ngerti nge-ngerti kenapa kok belum ada yang berjuang di dalam Islam dari kalangan Cina kalau bos tembaku di temanggung dulunya bahagia ma kokwan itu juga adalah dari Cina Hai malasaki koh yoke urung Islam market peci setok malamnya Iya hoko yoke malah kepeci setok ya semua urung Islam nge-ngepeci setok kaya santri nihonggi eh nih mudah-mudahan besok lahir di temagung para anak amin Allahumma amin bos cipos mbakku dari Cina yang berjuang untuk liik laikam limatila memperjuangkan agama Islam amin Allahumma amin sebab kulawantun ngatan iki ningali sejarah simbah kiai ma kokwan terus seh sintan wali Sunan Bonang niku juga dari Cina banyak yang dari Cina oleh karena itu bersangat berharap kulap panjang dengan studio Cina raming gede ke non muslimi wahi kalau kalau gede ke islami dulu nembah-mbah nimpian ternyata pejuang-pejuang agama is-agama Islam ngerti nge-pon sehingga kulap panjang dengan sedoyan iki wau merdeka Indonesia ini maka yang pertama silap pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa bukan keuangan yang berkuasa bukan kekuatan yang berkuasa tetapi disini adalah ketuhanan yang Maha Esa karena la haula wala kuataila bila kita tidak punya kekuatan apa-apa kecuali kalau Allah yang berkehendak kun fayakun la haula wala kuataila bila tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandingi kekuatan Allah matulah Niki Niki kulonjen dengan lah hebatnya menang iman ini ku wau lah mula iman dan aman sangat dibutuhkan nang watu karung Niki nek wongidok iman hebat api jok keparingan aman insyaallah aibadai saya rezeki nek uripe wong meriki keparingan makmur matani kalau gitu bu butuh iman karo'a aman mula nek iman sing joko poro ulama poro kiai termasuk bahagiai fatah bahagiai rahmat pak bambang sapi turute joko niku keimanan masyarakatipun mula nempun tumuking kone masalah aman niki termasuk aparatipun maka disinilah pentingipun kulonjen dengan sedoyo makmurakan rakyat makmurakan jamaah kulopanjen dengan sedoyo singpanjen garis-garisipun sampai kepada para waliullah kepada para ulama kepada para salafus solehin talabi intabiat kepada para sohabat lajeng mingga ngantas tumki beliau nabi sallallahu alaihi wasalam alhamdulillah niki sampun jam sekawan langkung nguh do tunjuk nguh sudah yomawon niki wajan bismillahirrahmanirrahim enak jepule niki 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 muntah lasta niki nah berarti ganti ising terakhir sangat niki paling lima menit malih niki hadirin khadirat rahimahumullah sesampunipun kulopanjen dengan sedoyo mirengakan sejarahipun beliau nabi nalikopi ambayipun lahir niki banyak keajaiban banyak kejadian singgawok singgumunake uran emok keakal salah setunggalipun ting negoro samawah niku wonten kali singkebe banyu akhir seketika lahir kanjeng nabi banyu dadi asad tapi di negara samawah sebelah kirinya ada kali sing wawone kosong asad uraono banyu ini akhirnya seketika penuh full dengan toyo utawa banyu niki negara samawah nik coro wong jawa mas tani ikin yuk dijikuk contoh ura samawah gandeng ilat wong jawa seorang doang ngel akhirnya jadi sawah paham jenis aslinya mujahadah gandeng ilat jawa hae diilangi wong rodo abot khutifat niki dadi nih mujahadah mujahadah dimana nih jadi ne mujahadah kapan ono mujahadah berarti donemu ketan kapan ono niki panilat jawa ngotani samawah akhiri niki samawah mime di langi ngorodho angel akhirnya jadi sawah niki mendet sangking negara samawah sing naliko lahirkan jeng nabi sing maune asad jadi ono banyu sing maune ono banyu jadi asad mulo sawah wene dong ono banyu ne dong asad witi arani sawah nik banyu terus jenengane udusawah nik jenengane blumbang nik asad terus yuk uradi arani sawah jenengane tegal nik nik ono banyu ne nik dong yuk asad nik dong yuk ono banyu ne mulo di arani sawah ngatulah niki panjen wong jawa pinteran niki negara samawah niki wau menemui keajaiban keanehan tapi seaneh naliko beliau nabi lahir justru yang melihat tanda-tanda itu justru dari para pendeta nasroni artinya kebenaran islam ini sebetulnya sudah diakui oleh mereka hanya saja gengsi ngatulah niki warokoh ini adalah dedengkot orang kafir beliau seorang rohe pendeta beliau tahu persis tanda-tanda kenabian beliau nabi sebelum dilahirkan ini menunjukkan bahwasanya kebenaran sebetulnya mereka sudah tahu ngatulah niki mana yang benar sebetulnya sudah tahu yaitu islam ngatulah niki innadina indallahil islam bahwasanya yang benar di sisi Allah hanyalah agamo islam niki wesh akhirnya akhirnya kita mau yang jengane makhluk gus di Allah kelebus tengah sangking poro watu watu wit witan kita berdoa uluk salam marang kanjeng nabi naliko kanjeng nabi di asuf betok kundur di ning rewangi yang ajeng nyusoni jengane mbak ibu halimatus satya niki doa uluk salam mula salami witwitan niki makhluk gus di Allah kalau batu-batu witwitan kabeh kita moco tasbih marang gus di Allah mungkulan jenengan sing ura mireng mula nek jenengan sebagai petani arep tetandur ajolali lekasane domo co tasbih subaha nek ono sedulure sedo nang kuburan jenengan arep nandur uwit kok mungkleh ngone kanjane gole o uwit sing godongi sidi sebab ting mergi ada tuntutan siapapun sing nyongkleh nyongkleh bahasa indonesia no no po siapapun yang nyongkleh uwit ngone tangganing ngongan cepi sedulure sing sedo sak perlu ben urip maka anda harus mengganti di setiap helai di setiap daun dengan bacaan tasbih satu kali sebab apa? sebab wit witan sing ono nang kuburan niko niko manfaate kanggu sing podo mati niko enten manfaate ura ko ming sekedar wit gawe api api an mulo wit witan sing ono nang kuburan iku mau roto-roto wit witan sing ura gampang mati ni contoh ni wit sem ngotan muga nono kuburan tanduri wit sing on kue nyulayani adat nge apa mene tanduri kelopo wong desok ini moh mesti dahar angur didol nge sengurang ngerti laura popo wong kelopo ini gede gede tenan korono pancen pupuknya subur tenan kok nge pun diinget-inget nge jadi kanjeng nabi ini kurumian nate sawat tindak tindak kanjeng nabi mi rengake ono wong nang jero kubur wongi ke disiksa akhirnya kanjeng nabi mendet pelepah kurmo pelepah kurmo mau ditumpang ke disikar nang duur kuburan akhirnya kanjeng nabi dungo muka-muka selagi pelepah kurmo iki mawisih telas gusti allong ringan kesiksa neng wongi dibantu muka gimana akhirnya dungo wong wong ditiru nganggu jaridah utawa kembang mula naliko ono wong mati di piur piuri kembang niko singh api nang kuburane ojo malati ebret ebret nang dalan singh api kembangin nang duure kuburan malah ngebrat ngebrat kembang dicampuri beras kuning lan dicampuri duit receh nang di sokono iki dati beras mubadhir duwiti yang mubadhir niki malah dati haram iso ora haram kapan duwiti yang disebar paling sidik limang ngeo ww neni rimang610 mubadhir mergaudh di jiku i di limangatus rupiah akhirnya antar n cherry dla dokami něl ngelempet nangiser orang beriTS kuning disebar sukses kembali hrm singh semuanya sama yy ini sebab sunah kanjeng Nabi oleh karena itu panjang orang Jawa ke utaknya lari pintar-pintar ini karena benteles terus aja nganti garingnya kebicaraan nemok ke akal yang paling jitu yaitu dengan cara apa? nyongkleh wet witte ditandur witte yang jauhnya gondongnya kapan wet ini mau kok tukul? berarti kan bisa teles gimana? kapan wet orang tukul? berarti garing penemunya mula nalik kok wet disyongkleh dan cepke kok terus metu terubosannya sudah diurib berarti teles terus berarti selama wet ini maurung garing maka oleh dongane kanjeng Nabi wong sing nangjeru kubur untuk keringanan sik so mula nilai 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 Allahuakbar subhanallah walhamdulillahi walailaha illallah walallahu akbar dan iku nang tengah tengah-tengahi antaranya takbir insya Allah wong sing sito iku mau pikantuk keringanan sikso atau loh nih nih sing gampang-gampang mawon ischer Mār�� Engineering samking arahmen iku Television kul who am Recht datang panjenengan sedoyo ayo saat ini kulancenengan ini wawo ojong Smart diperjamin wong ke maung butuh ke wong lio naliko iseh uribi wong ke butuh ke wong lio naliko sedho nih wong ke butuh ke wong lio naliko wis nang jerukubur eh itu nih waw nyata nih wong nang jerukubur kan jenabi isondongake wong singk disikso ngeringan kesikso nih berarti wong nang jerukubur butuh wong sing isih urib paham nih sakitipun paham berarti nek kulon jenengan ngadake khol berarti leres kekirim kekintun panjen wong mati kesing di jaluk dong ora pernah jaluk duit Hai nek wong urib panjen sing di jaluk duit wong urib ora obah yen obah medeni wong jenengan yuk terus ke wajahnya wong mati ora obah yen obah medeni terus aneh yen urib goleo terus aneh meneh hai 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 wong urib panjen gw leo duit neng sabisi oleh duit doa usaha iman dan takwa maka di setiap usaha harus ada doa harus ada iman dan harus ada takwa ngantin ke duit doa usaha iman dan takwa maka di setiap kita mencari uang ini uang harus dimanfaatkan yaitu untuk apa yaitu di setiap usaha harus ada doa usaha setelah mendapatkan harus iman dan takwa maka akan menjadi rezeki yang barokah amin Allahumma amin woi ini seratus serak kulon jenengan ini semestimulutan ini mau muka muka ditompok di ini gusti Allah dan muka muka saya itu kulon jenengan dipunggolong lagi direken ewan ini pun umat yang berbadi manggil syafaat dan sing wongi iku mau minongkos jenengan gadai wong tua lorose wis bikon muka muka iso berbakti sebab bakti ini jenengan karu wong tua lorose iku dadaiki di ijabai dungo pan jenengan sebab nang donyo siji siji nesiksa sing sepontanitas langsung diparingi di ini gusti Allah yaitu dosa wa anak sing durhaga karu wong tua nek liane dosa kwe disimpenisik di ini molekat diparingi sesu nang akhirat nek dosa karu wong tua mergokulon jenengan leh durhaga maka sepontanitas diparingi nang alam donyo tetapi birul waliden bagi anak yang selalu berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua di dunianya maka dia akan mendapatkan yaitu doa yang sangat mustajab yang tidak akan pernah didapat kecuali keluar dari doanya kedua orang tua alias ridho Allahu ridho ridho Allah ridho ni kusti Allah bi ridho walidaihi ridho ni kusti Allah ridho ni wong tua loro lansing nomor loro muka muka nom nomani terutama bekas-bekasi wong sing doku celak kuplak sebab panjang nang alam donyo ke ukeh wong sing gegodo akeh wong sing urak wat digodo sebab apa sahabat umar ini adalah orang kafir tadinya beliau masuk islam beliau tobat akhirnya bisa menjadi amirul mu'minin maka kalau anda bekas orang-orang menyunyang jangan kecil hati selagi anda masih bernyawa disitulah pintu tobat masih dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertobatlah dan bertobatlah lihatlah anjingnya karena ashabul kafi satu-satunya anjing karena patuh kepada ulamanya masuk surga apalagi kita yang masih wujuti pun manungso sahabat umar dulunya kafir akhirnya masuk islam akhirnya bisa menjadi amirul mu'minin yang terakhir dari seorang bos dari seorang yang punya karyawan mungkin sedikit banyak yang menjengkelkan dalam pikiran kita sing rugek kenang usahane awai dewi ketahuilah kerugian kerusaan yang disebabkan oleh orang lain adalah karyawan kita sendiri justru akan memberi kesuksesan di kemudian hari ini karena memang sudah menjadi janjinya Allah bahwasanya orang-orang yang bersabar karena dikhianati oleh orang lain maka hakikatnya orang tersebut keberhasilan yang belum diberikan alias tertunda ngerti ini ini sudah bisa panen orang lain setelah yang bisa menyegah ini sudah bisa sukses orang lain setelah yang bisa ngalahin karena Allah yang berkehendak eh nek wongin gawe gampang nek wongi iki maung gawe gampang nang perkoro singh sulit mula dening Allah bisok naliko sulit digawe gampang dening gusti Allah maka tenlan semantin kemawan nopo badiwonton pertanyaan sapi turutnya maka tinggandap yeh Niki kok mambu parfume Sinten ini Oh biasanya Niki parfume Mbak Shafi ya rapopo wong iki ambu-ambu kongetan ikhiyo nyatanya ono manfaat tinggi Pak Haji Wisnu eh iya mbak kone ora tiga ikon ini kia ora top nolo tadi nora tiga ikon ini ora top nolo tadi kape golai hikmai golai manfaat tingkat nge haa maka tenlan semantin eh paringi pangetupan jenengan Insyaallah tanggal 17 bulan maulut ini saya mau mengisi ceramah di kecamatan Bansari tepatnya di desa eh putih nikah kecamatan Bansari desa putih pas Bansari Neniku Bunti banaran nah banaran sawit nge nge sawite nang Sumatera panjene nge tingriku banarane toh ngepon mungkin-mungkin panggian kalau panjene ngan sedoyah saya setu pikantuk Ridhani pun Allah sedoyah yang ngang somorawuh umumipun khususipun dateng sedoyah masyarakat wonten yang campur sari dalah sedoyah para pimpinan ipun mungkin-mungkin saya setu pikantuk lindungan ipun Allah ta'ala pikantuk pangerik soseng gusti Allah sedoyah masyarakat diputipun paringi panjang umur inggang barokat putrawayahipun pun paringi putrawayang sholihlan sholihah mungkin-mungkin tanduran-tandurani inggang barokat hasilkan disaik mung saratene jenengkan gadai lombok kok bule tulung sing dangir ojo gole akibu cah sing semiran sebab anane lombok terong do bule iku mergane cah nomnoman sing podon dangir sing podo macul widuh semiran akhirin nalikomak sempiak ngeteniki rambut rambutnya nenggol nang lombok rambutnya nenggol nang terong akhirnya terong karul obok do bule singke loro muka-muka inggal-inggal dipun paringi sehat menguai kulon jalo singke loro do nazaro ya Allah gusti kulo paringi geram pondangu kok penjenengan paringi sehat ya Allah yakin demi ya Allah kulo ajeng ibadah ajeng jamaah ajeng awas ngotot lo nge Oh di nazari ngoton insya Allah jenengan cepetikpun paringi kesehatan nyoten jarane sing pondone tambah-tambah ayo saiki domikir ke akhomone akhirnya pondoni kulon jenen harap ditinggal besok kulon jenengan melu pondo sing dititip kekanggu liiklah ikali matilah kanggu berjuang kanggu agamani gusti Allah singdui jabatan saya duur mumpung gurung dipensiun ayo amal makruf nahi mungkar singdueni ilmu keahlian apapun ayo podo ditindakno langkung-langkung ilmu pertukangan neono bangunan TPG uto mesjid uto musola jenengan tindak garapan syukur jenengan gratis sakit yeh son sistem juga termasuk ilmu niki muka muka dipun paringi laris dipun paringi berkah dengan syarat gratis Hai sarili bangkrut dan ya saya setupun ngatan mawan pepanggian kulop panjang dengan sedoyok lan mugi-mugi kulop tunggakan male game meniko eno bapak-bapak eno ibu-ibu muslimat ansur fatayat dan banon-banonya mudah-mudahan oleh Ridhani Gusti Allah mudah-mudahan dikantuk game meniko doa nih pun kesawaban doa sangking informasi langkong-langkong sangking hal terutus sehasim asari lansak pemadabipun amin Allahumma amin al-fatihah hai 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 Kulau sindungu bapak patah Hai Kulau ingin yakin dengan bintungan dengan tembak saya itu ke patang bulan pun ngelahir lagi Hai rumah ngesani Kulalak bangga dongane ampuhnya malah jan isin tenang kuloni eh semoga-moga diijabai dengan kusti Allah ke cara diijabai orang merko sangking tutu ikulok yang merko rawi panjang dengan sedoyok sebab tunggane wong mu'min genep wong patang buluh wika doa ilwali jadi kaya tunggane wali siji insyaallah diija hijabai A'udhu billahi minasya Allah nirajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alih sayyidina Muhammadu sayyidina Muhammadu sayyidina awalina wal akhirina salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala nulisatatina sabi rasul lillahi ajuma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan isyakirin hamdan amin hamdan wafinamikafi umazidah Ya Rabbana lakal hamdu kami yang baghili jalali wajika admi sultanika Allahumma salli sholatan tunji nabiya minjamil ahwali walafat wa taqudila nabiya jamil hajat wa tutahhiru nabiya minjamil isyiat wa tarfaun nabiya antega ala darajat wa tubalihuna ba'asul khayit minjamil khayrati fil hayati wa batal mamati Allahumma jalna wa uladana wa alhana wa duriyatana wa jamaatana wa talamidhina wa jamaatina ya Allah wa khusun manhadra fi adil majlis ya Allah ija'alna wa iyahum ya Allah min ahlil khayir wa ahlil afya wa ahlil salamah wa ahli maslaha wa ahli la ilaha illallah muhammadur Rasulullah wala taja'alna wa iyahum min ahli syarwab dair robanagfir lana durbanawali ihwanina ladina sabunabil iman wala taja'la fiqlubina ghilaliladina menurubbana inna karu furahim ya Allah ya Allah inna nas'aluka ya Allah salimna ya Allah memusibati hadha zaman ya Allah salimna ya Allah memusibati hadha zaman ya Allah salimna ya Allah memusibati hadha zaman ya Allah birohmatika ya arhama rahmin roh bihtimlana bingkabil khayir wa ya harun asilina birohmatika ya arhama rahmin robanadina fi dunia hassanah wa fil akhirati hassanah waqlina adha banar shalala alaih sayyidina Muhammadin wa alali wa sahbihi wa barukah wassalam subhanahu alaqlil rupi rupiah liza'ati amai yasifun wassalamu alam murus alin walhamdulillahi rabbil alamin sesarangan kita bungkasih mawi doa kafaratul majlis sakit tepu pertama yang disebut Asmone Sinten subhan nah dengih ah gk mutan tingin iku Insya Allah ke mutan sesarangan semoga subhanakallahumma wabiham tiga asyadu an la ilaha ila anda astaghfirun kawa atubu ilaih wallahul maafiq ikhla wa Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh